Oke, teman-teman ada satu bug ya Yang kayaknya perlu kita benerin ya Pertama adalah Kalau kita geser ke depan, dia akan maju ke depan Lalu kalau kita geser ke kanan, dia akan memaju ke kanan Kalau Anda lihat Sekarang posisi arah hadap pemain itu menghadap ke kanan teman-teman Harusnya yang saya inginkan apabila kalau saya tekan maju Harusnya dia maju ke depannya, ke arah hadapnya Namun, kalau saya tekan maju di sini Dia akan seolah-olah rotasinya di reset kembali Di reset kembali ke kondisi awal Dianggap seperti itu Oke, hal ini dikarenakan karena di program kita Di program kita Look rotation-nya akan langsung mentah-mentah Diambil dari si vektor yang dihasilkan oleh virtual joystick Jadi virtual joystick-nya mengarah ke kanan Maka ya otomatis look rotation-nya dihadapan ke kanan Padahal yang saya inginkan apabila posisinya jika menghadap serong ke kanan Maka kalau saya tarik joystick-nya ini ke sumbu tertentu Ke eksis tertentu Maka harusnya kita harus menjumlahkan Memperhitungkan kondisi rotasi sekarang ini Baru ditambahkan dengan rotasi yang ada di virtual joystick Jadi artinya gerakan dari arah vektor dari virtual joystick itu relatif terhadap Terhadap arah hadap atau rotasi dari pemain Nah, untuk memperbaiki itu caranya adalah Anda harus menyimpan rotation Nilai rotasi sebelumnya Kemudian baru kita lakukan penambahan dengan rotasi dari virtual joystick Oleh karena itu Anda tambahkan sebuah quaternion Private Quaternion Old rotation Dan sebuah private Pool Is move Default-nya false Nah, kapan is move-nya true? Pada saat dia bergerak Jadi di sini kita tambahkan if is move Sama dengan false Maka is move-nya menjadi true Selain itu kita simpan kondisi old rotation pemain sekarang ini Transform.rotation Seperti ini Maksudnya pada saat pertama kali kita tekan virtual joysticknya untuk menjalankan on move Kita simpan langsung informasi kondisi transform rotation pemain saat ini Tapi hanya satu kali Pencegahannya dalam menggunakan Boolean is move ini Jadi kalau is move-nya sudah false Maka tidak ada kemungkinan lagi Untuk masuk ke dalam if yang ini Karena di dalamnya kita ubah jadi true Oke, dengan informasi old rotation ini Kita bisa masukkan ke dalam rotate towards Tidak mentah-mentah langsung dirotate berdasarkan arah Apa namanya Joystick Tapi kita jumlahkan dengan Apa namanya Old rotation punya kita Jadi transform pemainnya Nah, untuk menjumlahkan Quaternion itu tidak dimungkinkan Yang mungkin adalah meng-multiply, mengkalikan disini Kita isi dengan old rotation Kapan is move-nya false Is move-nya menjadi false Apabila magnitude-nya sudah habis Artinya kita tidak sentuh lagi Virtual joysticknya Maka kita set is move Sama dengan false Mari kita coba Jalankan Oke Setelah saya play ulang Maximize Kita gerakan ke kanan Serong Lepas Nah, pada saat dilepas ini Waktu saya klik lagi Old rotation posisi pemain yang hadap kanan Ini disimpan Pada saat saya gerakan ke atas Maka dia akan berjalan menuju arah Yang Yang dia hadapi Muka yang hadap ke sana Kalau saya geser ke kanan lagi Dia menghadap ke kanan Kesebelah kanan Kalau saya pencet ke arah depan Maka dia akan menuju ke arah di hadapannya Nah, ini kita sudah Membenerin Bug Arah hadap rotasi pemainnya Oke Hal yang dilakukan selanjutnya adalah Memasang program Free look Jadi dengan free look ini Kita bisa klik di layar Agar Merotasi Kamera Ya Supaya kita bisa menengok kanan kiri Melihat kondisikan Keadaan Begitu kan Kurang lebih Dan Apa namanya Kita akan segera implementasikan Oke Caranya bagaimana Nah Awalnya Kita mungkin bisa pakai touchscreen di layar Tetapi Hati-hati Karena touchscreen akan menangkap Semua sentuhan di layar Anda Nah Termasuk kalau kita ngeklik virtual buttonnya Kita rotasikan virtual buttonnya Maka dianggap juga sebagai touchscreen Nah Cara mengakalinya adalah bagaimana Kita akan tambahkan sebuah image di dalam canvas Klik kanan UI Image Kemudian kita Beri Nama Look Around Area Begini ya Look around area Sebuah kotak putih Dan ukurannya Saya gedein Sebesar Referensi Dari canvas Jadi Widthnya 1440 Widthnya adalah 2880 Teman-teman Bentar Nah Seperti ini Oke Kemudian Look around area Ini Saya akan kasih Apa itu On screen stick Ya sama Jadi kita anggap seperti On screen stick Dengan movement range-nya Mungkin 100 juga Nah Mari kita Coba Play Ya Time terjadi Mari kita lihat di Sini Nah Kalau kita Mungkin disini aja Kalau kita Geser-geser Look around Maka Image yang menutupi Gambar kita Ini dianggap seperti Virtual joystick Besar Ya Virtual joystick Raksasa Nah Seperti ini ya Nah Supaya kita tetap bisa bermain Dan melihat Maka Kita akan Ubah color-nya ini Anda klik color image-nya ini Jadikan transparan Alpha-nya direndahin Jadi 0 Tutup Nah Kemudian kita akan Coba nanti Kita look around lagi Dengan mengklik Image Image Besarnya disini Cuman Kita deteksi Apakah tetap bisa Mendeteksi Oh Tidak bisa Teman-teman ya Jadi tidak bisa mendeteksi Ini Kemungkinan karena Look around Area-nya ada di bawah Kita akan geser ke Belakang Ke atas Gini ya Coba saya play lagi Ya Oke Look around-nya masih berhasil Digerakan Ya Look around-nya berhasil Digerakan Kemudian yang kita lakukan Adalah kita membuat Action map Apa yang terjadi Apa yang terjadi Jika kita Menggerakkan Si Layar besar ini Ya Oke Stop dulu Double click Player actions Tambahkan action bar Baru Beri nama Look Around Oke Value Value Untuk action Tab-nya Dan Vector 2 Ya Di sini Dan binding-nya Jangan Touch screen Tapi kita akan Gunakan gamepad Right stick Jadi kalau kita Main pakai gamepad Biasanya Analog Kiri Dipakai untuk Move around Analog kanan Dipakai untuk Look around Kita pakai itu Left stick untuk move Right stick untuk Look around Kita save aset Oke Save aset Dan Balik ke Look around area-nya Di sini Control pad-nya Anda ganti jadi Gamepad Right stick Ya Jadi apabila Dia disentuh Dan kita Geser-geser Maka akan Mentrigger action Move around-nya Right stick gamepad Langsung aja Teman-teman Kita buat Dulu Apa namanya itu Fungsinya Di sini kali ya Public Void On Look Around Input Action Dot Callback Context GTX Seperti ini Ini coba Saya kopas dulu Untuk membuktikan Apakah look around-nya Kebaca ya Oke teman-teman Kemudian Jangan lupa Kita Bindkan dengan Player input-nya Warrior Klik Warrior-nya Drag ke bawah Player input Pada bagian Event Sekarang saya punya Look around Tambahkan satu lagi Drag and drop Warrior ke sana Fungsinya dirubah Menjadi Player handler On Look around Ya Lalu Yang kita lakukan adalah Melakukan testing Di sini Oke play Kita Coba Activate console Nah ini Anda bisa lihat ya Look around-nya ini Kayak joystick Raksasa gitu ya Cuman kita Tidak bisa lihat saja Dan tapi tetap Kita masih bisa Menggerakkan karakter Ke kanan Ke kiri Ya seperti itu Nah sekarang Programnya bagaimana Yang pasti Ketika kita look around Kita akan Menggerakkan kamera Bukan Menggerakkan Karakter Menggerakkan Kameranya Nah bagaimana caranya Kita akan Balik lagi ke Program Oke Pertama-tama Kita harus punya Referensi ke kamera Cine machine nya Ya jadi di sini Anda buat private Cine machine Free Look Kamera Free Look Seperti ini Kita perlu Using Cine machine Using Cine machine Yang Anda lihat di sini Nah kemudian kita Get referensi Kita tidak bisa pakai Get component langsung Karena Satu Kameranya secara Hierarki Bukan berada di dalam Warrior Ingat ya script ini Kita pasang di warrior Sehingga kita pakai Yang namanya GameObject Dot Find With tag Nah saya lupa Kasih tag Jadi Ya tag nya Kita kasih tag dulu Jadi Anda balik ke sini Lalu klik Kamera Free look nya Free tag Ya tag nya adalah Main camera Tidak masalah Ada dua tag yang sama Main camera nya No problem Jadi balik ke sini Find with tag Main Camera Kemudian Kemudian Apa namanya Di sini kita Panggil gameObject Dot Get Komponen Cinemsin Free Look Nah seperti ini Kita simpan Di kamera Free look Ya jadi Kamera free look Sama dengan GameObject Komponen Simen Free look Nah oke Setelah itu Kita balik ke On look around Di sini kita perlu Menyimpan informasi Vector 2 nya Ya Jadi kita siapin Vector 2 nya Di sini aja ya Private Vector 2 Delta Di sini kita Simpan Delta Sama dengan Ini saya copy aja Kontrol C Kontrol V Di t koma Oke GTX Rate value Vector 2 Delta Nah Apa yang kita lakukan Ya dengan On look around nya Ini Yang pertama Adalah kita akan Mengubah Kamera free look nya Ini Oke Kamera free look Dot M Axis Dot value Plus sama dengan Delta Dot X Ya Dikali Time Dot Delta Time Seharusnya ada satu lagi faktor pengali Yakni orbit X speed Yang saya lupa buat Jadi kita buat di atas Private Float Orbit X Speed 10 F Dan Private Float Orbit Y Speed Kecepatan orbit Maksudnya 5 F Kemudian kita gunakan informasi tersebut Di Di sini Kita kalikan Dengan Orbit X Speed Ya Copy paste Untuk yang Y nya Teman-teman ya M Y aksis dan M X aksis Delta Y Tentunya Dan ini adalah Orbit Y Speed Mari kita Coba Balik ke sini Jangan lupa untuk Memasang on look around nya Tadi sudah ya Cek ulang dulu Bener ya Tadi sudah kita pasang Ya sudah dipasang Kita play aja Teman-teman Kita play aja Nah Anda bisa lihat Ya Ini look around nya Sudah berfungsi Cuman kecepatannya Mungkin perlu Anda Adjust ya Kalau Anda Merasa ini terlalu Unsensitive Kurang sensitive Ya Anda tinggal Menge-adjust aja Oke Jadi look around nya Berdasarkan Ya Berdasarkan ini Ya Oke Saya coba Bermain-main dulu Dengan Settingan nya Oke Baik Tadi saya sudah Atur-atur sedikit ya Jadi coba Anda Ganti orbit X speed nya menjadi 100 F Dan orbit Y speed nya menjadi 10 F Kemudian Tadi saya melakukan Kekeliruan Kekeliruan ya Jadi harusnya Di dalam On look around Ini cukup mencatat Delta saja Tapi di Pergerakan kameranya Kita lakukan Di dalam update Jadi Anda pindah Programnya tadi Ke Fungsi update Simpan Lalu Kita coba Jalankan Terlebih dahulu Play Di sini Kita maksimaskan Dulu Teman-teman Oke Jadi kita masih bisa Running around Dan kita bisa Rotate Layarnya Ya Ke atas Ke bawah Seperti ini Agar Kameranya Mengorbit Pemain ya Seperti ini Jadi kalau Anda Import Atau Convert Build ke Android Smartphone Maka Biasanya kita Bermain menggunakan Tangan kiri Mengatur Gerakan pemain Tangan kanan Melakukan Rotasi Ya Rotasi pemain Tangan kiri Tangan kiri